Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya mengatakan bahwa sebelum langit dan bumi ini diciptakan nama Yahweh itu sudah ada Dan sebelum Adam dan Hawa diciptakan nama Yahweh itu juga sudah ada Dan sebelum penyembah-penyembah Dewa Bulan di Mesir itu lahir nama Yahweh itu sudah ada Dan sebelum penyembah-penyembah patung lembutuangan Harun dan penyembah-penyembah lainnya itu lahir nama Yahweh itu sudah ada Jadi penyembah berhala yang meniru nama Yahweh sekian Salamualaikum damai sejahtera Penyembah berhala meniru nama Yahweh Saudara-saudara penyembah berhala yang meniru nama Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan sang pemilik surga Dan penyembah Dewa Bulan di Mesir itu itu meniru nama Yahweh nama Tuhan nya Abraham, Isaac, Yaakob, dan Mose dan juga Harun itu meniru nama Yahweh nama Tuhan nya Abraham, Isaac, Yaakob, Mose dan nabi-nabi yang lain Dan saudara-saudara sebelum penyembah-penyembah berhala Dewa Bulan di Mesir lahir nama Yahweh sudah ada Dan sebelum Harun lahir nama Yahweh sudah ada Dan sebelum pengikut-pengikut Harun yang menyembah patung lembutuangan itu lahir nama Yahweh itu sudah ada Dan sebelum lagi dan bumi dan segala isinya ini diciptakan nama Yahweh sudah ada Dan sebelum manusia banyak di dunia ini nama Yahweh sudah ada Jadi penyembah berhala yang meniru nama Yahweh sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah nama Dewa Saudara-saudara Allah juga itu saudara-saudara adalah nama Dewa Tetapi bukan hanya Yahweh saja yang nama Dewa Tetapi Allah juga itu nama Dewa saudara-saudara Dan Allah itu salah satu nama Dewa Dari 360 Dewanya Arab kuno suku Qurais Jadi sebelum orang Islam lahir saudara-saudara Sebelum agama Islam lahir di dunia ini Nama Allah juga itu Nama Allah itu sudah ada saudara-saudara Dan Allah itu juga adalah nama Dewa Dan buku umat Islam yang berjudul Pasing Oper Itu mengatakan bahwa Allah juga itu adalah nama Dewa saudara-saudara Dan Yahweh itu nama Dewa Tapi meskipun Yahweh nama Dewa Tetapi itu bukan yang disembah oleh Abraham, Isaac, Yaakob, Moshe dan nabi-nabi yang lain Sekian sampai jumpa Salam alaikum damai sejahtera Jawaban jika ada orang yang mengatakan Yahweh itu nama Dewa Saudara-saudara Jika ada umat dasarani kristini anti Yahweh yang mengatakan Yahweh itu nama Dewa Dan mengaku bahwa Yahweh itu juga nama Dewa Itu boleh-boleh saja Kita tidak perlu marah atau emosi Dan itu hak mereka kalau mereka mengatakan Yahweh nama Dewa Dan kalau Yahweh itu nama Dewa Nama Dewa di Mesir Apakah Yahweh nama Dewa di Mesir itu yang disembah oleh Abraham, Isaac, Yaakob, Moshe dan nabi-nabi yang lain Itu tidak bukan Dan saudara-saudara Nama boleh saja sama saudara-saudara Nama sang pencipta Lagi dan mimpi dan segala isinya namanya Yahweh Dan nama berhala namanya Yahweh Boleh-boleh saja sama tidak jadi masalah Tetapi Yahweh yang disembah oleh Abraham, Isaac, Yaakob, Moshe Dan nabi-nabi yang lainnya itu adalah Benar-benar Tuhan Sang pemiru ke surga atau samayam Sekiranya sampai jumpa Assalamualaikum Dameshijatrah Islam atau Kristen kah yang berhak memakai nama Allah Saudara-saudara Allah itu saudara-saudara Sistem banyak umat Islam atau umat nasarani Jadi kembalikanlah Kembalikan saja Allah, nama Allah itu kepada yang berhak Yaitu Orang Islam atau umat Islam Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan Dari pihak Islam terhadap Kristen Nasarani Karena dalam kitab kita berbahasa Ibrani Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru itu Tidak ada nama Allah biar satupun Jadi saudara-saudara Kembalikanlah nama Allah itu Kepada umat Islam Atau orang Islam Karena kita umat nasarani, Kristi dan Katolik Punya nama Tuhan sendiri yaitu Yahweh Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya Dan sang pemilik surga Atau samayam Dan akar iman Akar iman kita yaitu Ibrani Saudara-saudara sekian Assalamualaikum Assalamualaikum Damai Sejahtera Gelar-gelar bagi Yahweh Saudara-saudara Gelar-gelar bagi Yahweh itu Yang pertama adalah El Sadai Artinya Elohim yang Maha Kuasa Dapat kita baca di kejadian 17 ayat 1 Dan El Olam Elohim yang Kekal Di kejadian 21 ayat 33 Dan yang ketiga adalah El Kibor Artinya Elohim yang Perkasa Dapat kita baca di ulangan 10 ayat 17 Dan El Kana Yang keempat El Kana Artinya Elohim yang Cemburuan Dapat kita baca di keluaran 34 ayat 14 Dan di ulangan 4 ayat 24 Dan El Emet Artinya Elohim yang Benar Dapat kita baca di Masmur 19 ayat 10 Dan lain-lain Dan saudara-saudara Disini saya mau mengatakan bahwa El itu artinya yang kuat atau sesembahan Dan itulah yang saya bacakan tadi Gelar-gelar bagi Tuhan kita Bapak Yahweh Dan saudara-saudara Gelar bagi Tuhan kita Bapak Yahweh yang lain adalah Tuhan Sekian sampai jumpa Salam Olehem Dama Sejetra Yahweh nama berhala Saudara-saudara Anti Yahweh mengatakan bahwa Yahweh itu nama berhala Saudara-saudara Saudara-saudara Apakah karena ada dewa di Mesir Yang bernama Yahweh Berarti Itu dewa Yang di Mesir itu Yang disembah oleh Abraham, Isaac, Yaakub, Moshe Dan Nabi-Nabi yang lainnya Tentu tidak bukan Saudara-saudara Dan apakah karena Harun membuat Patung lembutuangan Yang bernama Yahweh Berarti patung lembutuangan itu Yang disembah oleh Abraham, Isaac, Yaakub, Moshe Dan Nabi-Nabi yang lainnya Tentu tidak bukan Dan saudara-saudara Nama boleh saja sama Tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi Yang disembah oleh Abraham, Isaac, Yaakub, dan Nabi-Nabi yang lain itu Hanya satu Seperti yang tertulis dalam kitab Sakarya 14, ayat 9 Dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi Dan Yahweh lah satu-satunya Dan namanya pun satu Sekian sampai jumpa Bapak-Ibu memberkati saudara-saudara Dimana pun berada saat ini Sampai jumpa Assalamualaikum Dameshijatrah Arti El atau Elohim Saudara-saudara El atau Elohim itu Berasal dari Bahasa Ibrani Jadi El itu Singkatan El itu singkatan dari Elohim Dan Elohim itu dari bahasa Ibrani Saudara-saudara-saudara Dan El atau Elohim itu Artinya El itu artinya yang kuat Atau sesembahan Dan itu merupakan El itu atau Elohim itu Merupakan gelar bagi Yahweh Jadi Elohim itu adalah Nama gelar Dan El itu adalah El atau Elohim itu Adalah gelar dari Yahweh saudara-saudara Dan Saudara-saudara Saudara-saudara Di dunia Di dunia ini banyak sekali El Atau banyak sekali Elohim Tetapi Elohim Yang benar-benar Elohim Adalah Elohim Yang disembah oleh Orang Israel Elohim yang disembah oleh Abraham, Isaac, Yaakob Dan Nabila yang lain Sekian sampai jumpa Salam Salam Aleyham Di muka bumi ini Di muka bumi ini banyak sekali El Banyak sekali Elohim Tetapi El atau Elohim Atau Tuhan Yang benar-benar Tuhan Adalah Tuhan yang disembah oleh Orang Israel Dan Saudara-saudara El itu artinya Yang kuat Atau Sesembahan Saudara-saudara Sekian Sampai jumpa Bapak-Ia Memberkati Saudara-saudara Umat dan Nasarani Kristi dan Katolik Dimanapun berada saat ini Sampai jumpa Salam Aleyham Dami Sejahtera Kitab Kejadian 33 Ayat 20 LAI Lembaga Alkitab Indonesia Berbunyi Allah Israel Iyalah Allah Jadi Saudara-saudara Berdasarkan Kata Bahasa Indonesia Arti kalimat Itu Arti kalimat Allah Israel Iyalah Allah Adalah Ada Allah Yang disembah oleh Orang Israel Namanya Allah Dan yang menjadi Pertanyaannya disini Saudara-saudara Sejak kapan Dan dimana Orang Israel Menyembah Sesembahan Bernama Allah Saudara-saudara Jawabannya adalah Tidak pernah Tidak pernah Orang Israel Menyembah Tuhan Atau Sesembahan Bernama Allah Jadi terjemahan Di kejadian 33 Ayat 20 LAI itu Allah Israel Iyalah Allah itu Salah Atau keliru Sekian Sampai jumpa Salam Agama Islam Agama Islam lahir Di dunia ini Nama Allah juga itu Nama Allah itu Sudah ada Saudara-saudara Dan Allah itu Juga adalah Nama Dewa Dan Buku umat Islam Yang berjudul Passing Oper Itu 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 Tidakkan bahwa Nama Allah Nama Allah Nama Allah di dalam bahasa Ibrani itu Curs 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 itu artinya Tidak enak Didengar Saudara-saudara Jadi nama Allah itu Dalam bahasa Ibrani Tidak enak Didengar oleh Telinga Jadi Tidak mungkin Tidak mungkin Saudara-saudara Bangsa Israel Di seluruh dunia Sekian Sampai jumpa Salam Alayhem Dama Sejahtera Adakah Kristian Orang Kristian Berdoa Dalam nama Allah Saya berdoa Saudara-saudara Umat Nasarani Kristian dan Katolik Berada saat ini Kita tidak pernah Menemukan Umat Nasarani Kristian atau Katolik Berdoa Setelah Saya berdoa Mengakhiri doanya Dengan Menyebut Dalam nama Allah Saya berdoa Itu tidak pernah Saudara-saudara Kita temukan Kita menemukan Atau melihat orang Sejala-menakhiri doanya Dan menyebut Dalam nama Allah Saya berdoa Karena itu Saudara-saudara Kenapa masih ngotot Mempertahankan Nama Allah Saudara-saudara Padahal Nama Allah itu Di kitab Berbahasa Ibrani Dan Yunani Itu tidak ada Dan Saudara-saudara Di Kitab Ibrani Akad Iman kita Umat Nasarani Kristian dan Katolik Di seluruh dunia itu Nama Tuhan Sampai Cita Langit Dan Mubi Sampai Milu Sarki Itu adalah Yahweh Saudara-saudara Jadi Mulai sekarang Gunakanlah nama Yahweh Saudara-saudara Sekian Sampai jumpa Bapak Yohan Memberkati Terima kasih telah menonton